Selamat pagi pemirsa, kebakaran hebat melanda Kelurahan Macini Gusung di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar. Kurang dari 3 jam, ratusan rumah habis di dalam api. Reporter Rahel Marimbuna akan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Rahel, bagaimana kondisi di lokasi kebakaran saat ini? Keceril kebakaran yang melanda Kelurahan Macini Gusung yang berada di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar. Memang saat ini telah padam, kebakaran ini terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Dan menghanguskan ratusan rumah yang merupakan, yang terdiri dari 200 lebih kepala keluarga. Kebakaran api yang menghanguskan sedikitnya 100 rumah di kawasan penghukuman padat penduduk di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Macini Gusung, Makassar ini, mengisahkan buka mendalam bagi warga setempat. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Dan sekitar 200 kepala keluarga yang menghuni RW01, RW02 tidak mampu berbuat banyak setelah api yang berkobar cukup besar dengan cepat menyambar dan menghanguskan rumah mereka. Warga yang tidak menyadari peristiwa yang terjadi begitu cepat hanya bisa berlarian dan secepat mungkin menyelamatkan harta benda yang bisa mereka selamatkan. Sementara itu api baru berhasil dipadamkan setelah puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan dibantu oleh warga dengan menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api. Sulitnya menuju ke lokasi sempat juga menghambat petugas pemadam untuk menjangkau lokasi pemukiman untuk memadamkan api. Dan di tengah situasi panik warga, seorang pemuda bahkan sempat menjadi bulan-bulanan warga akibat diduga hendak mengambil kesempatan mencuri barang-barang milik korban kebakaran. Pemuda tersebut baru berhasil diselamatkan dari amukan massa setelah petugas kepolisian mengamankannya ke kantor polisi. Apa sudah diketahui penyebab kebakaran ini dan apakah ada korban dalam kebakaran? Sejak ini belum ada informasi mengenai adanya korban dan masih simpang siur mengenai adanya korban kebakaran. Namun dari pantauan di lapangan beberapa warga yang berusaha menyelamatkan harta benda mereka memang sempat mengalami luka lecet ataupun juga luka bakar terkena api. Terima kasih Rahel Marimbuna melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.